Masuk ke masjid yang usianya lebih tua dari Indonesia Sensasi berbeda bisa Sobat CTD rasakan dengan menyambangi Masjid Tiban Wonokerso Lokasinya ada di Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tak sekedar tua, bangunan ibadah ini bahkan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Lantas apa saja keistimewaan lainnya? Yuk simak ulasan berikut ini Tiban bukan nama orang atau kata dari bahasa Arab Namun sebutan ini memiliki latar belakang sejarah yang cukup menarik Menurut keterangan di halaman depan masjid Di tengah masa perjuangan Radian Masyid Pangeran Sambernyowo Dan anak buahnya tengah melarikan diri dari kejaran Belanda dan Kartosuro Begitu sampai di tempat ini mereka bersembunyi di semak belukar Anehnya pihak Belanda dan Kartosuro tak bisa menemukan keberadaan mereka Padahal jaraknya hanya beberapa meter saja Bersembunyi di kolong masjid kuno Kala itu beliau tak mengetahui secara pasti siapa yang membangun masjid di tengah hutan ini Beliau lantas menyebutnya dengan istilah Tiban atau datang secara tiba-tiba dalam bahasa Jawa Begitu Radian Masyid selamat dan kembali ke Kraton Beliau meminta anak buahnya untuk kembali ke masjid dan membuka perkampungan dengan bernama Wonokerso Tujuannya adalah untuk melestarikan keberadaan masjid yang telah menyelamatkan hidup Pangeran Sambernyowo Negara Republik Indonesia baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 Namun masjid ini sudah ada jauh sebelum masa itu Menurut penelitian, bangunan kuno ini dididikan ada zaman akhir Majapahit dan awal Kerajaan Demak Di sekitar masa perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa Pada tahun 1470 berdasarkan keterangan yang tercantum di hiasan penyudi mahkota masjid Sunan Kalijogo dan beberapa anggota Wali Songo Kisahkan tengah kesulitan menemukan kayu jati yang cocok untuk membangun masjid demak Sunan Kalijogo lantas disebut mengetahui keberadaan pohon seperti yang ia inginkan berada di hutan Donoloyo Milik Ki Aking Donoloyo di Wonogiri Maka berangkatlah mereka ke hutan yang dimaksud Di tengah perjalanan, Wali Songo membangun masjid sebagai tempat peristirahatan dan rumah tinggal sementara Masjid ini dahulu seluruhnya terbuat dari kayu jati Mulai dari atap hingga lantai Menurut sejarah, daerah sekitar masjid dahulu merupakan area hutan jati yang sangat lebat Uniknya lagi, masjid ini sama sekali tidak menggunakan paku Hanya menggunakan pasak untuk melekatkan potongan kayu satu dengan lainnya Setelah renovasi, ada beberapa bagian masjid yang diubah Salah satunya adalah tempat berbahan genteng biasa Meski tidak mengubah model aslinya Satu lagi, keunikan masjid ini adalah pintu masuknya yang sempit dan pendek Pengunjung harus sedikit membungkuk jika ingin melihat bagian dalam masjid Menurut para sesepuh di sana, hal tersebut memiliki makna agar semua orang selalu menghormati keberadaan masjid Tiban Oke, permisa Sekarang saya berada di masjid Tiban di daerah Batu Retno Dan di sini, masjid Tiban ini merupakan miniatur daripada masjid Demak Bangunan ini memiliki desain hampir sama dengan masjid Agung Demak Konon, masjid ini merupakan maket atau versi miniatur sebagai patokan untuk membangun Demak Desainnya mirip rumah panggung dengan lantai kayu Bagian dalam diperkuat dengan empat pilar atau soko Pengunjung juga bisa menemukan mimbar dengan tempat duduk Uniknya, posisi imam di sini lebih rendah dibandingkan para makmum Sayangnya tak ada yang tahu pasti apakah ada tujuan khusus di balik desain ini Selain itu, di sekujur bangunan terdapat sederet ukiran unik dan hiasan menarik di puncak masjid Hingga kini masyarakat masih menggunakan masjid ini sebagaimana mestinya Beberapa pengunjung dari luar kota juga kerap berdatangan ke sini Terlihat dari informasi yang tercantum di buku tamu Ada yang memang ingin berwisata religi Ada juga yang mampir untuk sekedar istirahat Itulah sekilas ulasan mengenai Masjid Tiban Wonokerso Jika Sobat CTD sedang dalam perjalanan keliling Wonogiri Tak ada salahnya menyempatkan waktu mampir guna melaksanakan sholat atau beristirahat sejenak Tak ada biaya atau tiket masuk Hanya ada kota amal yang bisa diisi secara sukarela Catukang Dulan Wonogiri, Jawa Tengah Jawa Tengah Terima kasih.